Intro Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani Sidang Perdana Peninjauan Kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama dua jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke Thailand terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tanpa lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. Sakit gak Sudirman? Eh, tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, jika tak Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.